Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat mengaksikan Brazil jadi tuan rumah Copa America 2021 gantikan Argentina-Kolombia Tuan rumah baru untuk Copa America 2021 telah ditetapkan Brazil ditunjuk menjadi tempat menggelar pesta sepak bola di Amerika Latin Copa America sejatinya dihelat 13 Juni hingga 10 Juli mendatang di Argentina dan Kolombia Tetapi dua minggu jelang turnamen dimulai, keduanya malah batal jadi tuan rumah karena alasan berbeda Kolombia bekan lalu sudah dicabut haknya karena gejolak politik yang tak menentu Sementara Argentina mundur sebagai tuan rumah Copa America 2021 Dikarenakan tingginya angka kasus COVID-19 di negara tersebut PSG redam rumor kepergian Pochettino Baru setengah musim melatih PSG, Pochettino dikabarkan bakal kembali ke Tottenham Hotspur Ia disebut-sebut tak betah Faktor lain yang memungkinkan Pochettino pergi adalah kegagalannya mempertahankan titel Liga Perancis PSG mesti merelakan gelar juara di rebut Lille musim ini Namun direktur keolahragaan PSG Leonardo Araujo menepis semua rumor tersebut Mauricio Pochettino masih punya 2 tahun tersisa di kontraknya dengan PSG dan kami sangat senang Kata Leonardo dikutip markah Sergio Aguero gabung Barcelona, ia dikontrak hingga 2023 Selesai sudah petualangan Sergio Aguero di Manchester City Seperti yang ramai dikabarkan, Aguero resmi bergabung dengan Barcelona Klub Katalan itu mengumumkan transfer Aguero itu Senin 31 Mei 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat Aguero menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun hingga Juni 2023 Dalam keterangan resminya, Barcelona juga menyebut klausul kontrak Aguero bernilai 100 juta euro Sergio Aguero sebut kepindahannya ke Barcelona tepat Sergio Aguero resmi diumumkan sebagai pemain baru Barcelona Penyerang Argentina itu menilai keputusannya bergabung ke Blaugrana sudah tepat Mantan penyerang atlet Tico Madrid itu mengaku senang bisa melanjutkan karirnya di Blaugrana Kita semua tahu bahwa Barca adalah klub terbaik di dunia Jadi saya pikir saya membuat keputusan yang tepat untuk berada di sini dan saya berharap bisa membantu tim Kata Aguero dilansir dari Desan Jelas ini menjadi langkah maju dalam karir saya Saya sangat senang dan semoga saya dapat menolong tim untuk memenangkan banyak kelar Dia menambahkan Aguero resmi ke Barcelona, Messi bertahan di Camp Nou Kedatangan Sergio Aguero ke Barcelona disebut-sebut menjadi salah satu upaya Los Goles mempertahankan Lionel Messi Kontrak bintang 33 tahun itu di Camp Nou berakhir pada akhir musim ini dan dia belum menandatangani perpanjangan kontraknya Melansir Mundo Deportivo, Barcelona hanya tinggal menunggu waktu saja untuk perpanjangan kontrak Messi Selepas tibanya Aguero Hal ini tidak bisa dilepaskan dari hubungan akrab di antara keduanya Olivier Giroud semakin dekat ke AC9 Kontrak Olivier Giroud bersama Chelsea berakhir pada akhir Juni 2021 Chelsea kabarnya tidak akan memperpanjang kontrak Giroud yang habis di akhir musim ini Beberapa klub asal Italia sudah dikaitkan dengan Giroud sejak awal tahun ini Mulai dari Lazio, AC9 hingga Inter Milan disebut-sebut akan menjadi pelabuhan baru mantan bomber Arsenal tersebut Menuki laporan Football Italia, Giroud lebih memilih Milan ketimbang klub-klub seri A lainnya Pihaknya dan Rossoneri telah mengadakan pembahasan mengenai kepindahannya ke San Siro Juventus berhasil memperpanjang masa pinjam penyerang Atletico Madrid Alvaro Morata untuk musim kedua Raksasa Turin itu juga tak perlu menukar Polo Dybala demi bisa mendapatkan jasa pemain asal Spanyol tersebut Juve pun bersepakat untuk mengeluarkan biaya sebesar 10 juta euro atau sekitar 174 miliar rupiah Untuk masa peminjaman Morata di musim keduanya Kalahkan Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku terpilih jadi pemain terbaik Liga Italia 2020-2021 Romelu Lukaku dipastikan menjadi most valuable player atau pemain terbaik di Liga Italia pada musim 2020-2021 Lukaku berhasil mengalahkan pesaing terkuatnya yakni Cristiano Ronaldo Tentu keberhasilan Lukaku menjadi pemain terbaik di Liga Italia 2020-2021 itu bukanlah sesuatu yang mengagetkan Pasalnya pemain asal Belgia tersebut berkontribusi besar atas keberhasilan Inter Milan dalam menjuarai Liga Italia 2020-2021 Lukaku tercatat mampu mencetak 24 gol dari 36 penampilannya bersama Inter di Liga Italia 2020-2021 Bursa Ballon d'Or 2021, Kante 3 besar, unggul ime si Ronaldo Kante jadi kunci penting Chelsea menjuarai Liga Champion 2020-2021 setelah mengalahkan Manchester City 1-0 Publik sepak bola dunia memuji Kante sebagai pahlawan tanpa tanda jasa Maka itu Kante mulai digadang-gadang sebagai calon peraih Ballon d'Or tahun ini Karena sukses memenangi trofi Liga Champion dan sosoknya yang rendah hati Dikutip Talksport, Bedfire menempatkan Kante di posisi ketiga paling diunggulkan untuk memenangi Ballon d'Or tahun ini Kante cuma kalah dari Kylian Mbappe dan Robert Lewandowski Pemain asal Perancis itu bahkan berada di atas Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo Sementara tiga pemain lain yang jadi kandidat adalah Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, dan Erling Haaland Juan Laporta indikasikan Ronald Koeman bertahan di Barcelona Presiden Barcelona Juan Laporta memberi indikasi bahwa Ronald Koeman akan tetap bertahan di kursi Entrenador pada musim depan Berbicara dalam acara perkenalan Sergio Aguero sebagai pemain baru Barcelona Laporta memberi kode kuat bahwa pembicaraan dengan Koeman berjalan lancar Kami mengatakan bahwa kami membuka periode refleksi tentang Koeman Kami harus mengevaluasi apa yang berjalan baik dan tidak begitu baik musim lalu Ujar Laporta seperti dikutip markah Barcelona masih pikir-pikir tampung Gianluigi Donnarumma Dekat lagi kemana Gianluigi Donnarumma merapat musim depan akhirnya mulai terkuat Barcelona menjadi tim yang berpeluang untuk dibelanya musim depan Dilansir dari Mundo Deportivo Manajemen Barcelona mempertimbangkan dengan serius untuk bisa menampung Donnarumma Terutama karena ia berstatus free agent Namun hanya ada satu alasan untuk Donnarumma membatalkan keputusan gabung Barcelona nanti Yaitu adanya Marc-Andre Terstegen Kipar asal Jerman itu performanya masih bagus dan kontraknya di Barcelona masih cukup lama Alhasil mereka harus menyingkirkan Terstegen jika mendatangkan Donnarumma Sehingga saat ini mereka tengah mempertimbangkan masak-masak opsi merekrut Donnarumma Kepindahan Jorginho Wijnaldum ke Barcelona tertunda Sebuah kabar kurang menyenangkan diterima para fans setiap Barcelona setelah mereka harus menunggu lama untuk bisa melihat peresmian pemain yakni Jorginho Wijnaldum Jorginho Wijnaldum sendiri saat ini sudah berstatus bebas transfer setelah ia tidak mau memperpanjang kontraknya di Liverpool yang habis akhir musim panas ini Dilansir dari Marka, Wijnaldum sudah 90% bergabung dengan Barcelona Kontrak pun secara lisan sudah terjadi dan tinggal menunggu sang pemain tandatangan kontrak kesepakatan Hal itu belum bisa dilakukan karena sang pemain belum melakoni tes kesehatan karena Wijnaldum saat ini sedang membela timnas Belanda untuk Euro 2020 Zidane beberkan alasan tinggalkan Real Madrid Pelatih asal Perancis Zinedine Zidane memutuskan mundur sebagai pelatih Real Madrid pada tengah pekan ini Kembali dipercaya menangani Los Blancos pada 2019 Pelatih berusia 48 tahun itu memilih meninggalkan Madrid pada akhir musim ini meski masih memiliki sisa kontrak hingga 2022 mendatang Ex-pelatih Real Madrid, Castilla itu pun mengungkapkan alasan utamanya mengakhiri kiprah bersama Madrid Berbeda pada kesempatan pertama, Zidane mengaku sudah tidak mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari pihak klub Pada kesempatan keduanya menangani tim utama Los Blancos Zidane menyadari ada tekanan besar saat menangani klub sebesar Madrid termasuk tuntutan untuk terus meraih kemenangan Namun, Zidane menyebut sudah tidak mendapatkan rasa hormat dari pihak klub Terutama setelah berbagai raihan trofi yang berhasil dipersembahkannya buat klub Hazard tak berpikir pergi dari Madrid Eden Hazard belum bisa memberikan yang terbaik untuk Real Madrid namun dia menolak untuk mencari jalan keluar dan berjanji membuktikan diri Sempat ada beberapa klaim bahwa Hazard mau hengkang dari Madrid karena sudah merasa gagal Di sisi lain, pria asal Belgia tersebut menegaskan bakal terus berkostum Los Blancos selama kontrak masih ada Hazard berharap masalah cederanya tidak lagi ada di musim-musim selanjutnya Jika itu terjadi, Hazard bisa tampil sip selama sisa kontrak sampai Juni 2024 Manchester City tertarik mendatangkan Sergio Ramos Manchester City memantau situasi Sergio Ramos di Real Madrid The Citizen kabarnya ingin merekrut back asal Spanyol itu di bursa transfer mendatang Melansir ESPN, The Sky Blues mempertimbangkan untuk menawarinya kontrak perdurasi 2 tahun Manager Manchester City, Pep Guardiola, diklaim menghargai pengalaman dan kualitas kepemimpinan Ramos Kualitas back jempolan Sevilla tersebut diakini dapat meningkatkan daya saing dan pengalaman klub asal Manchester itu Tidak hanya itu, Manchester City juga menganalisis kinerja fisik Ramos Yang dinilai mirip dengan pemain-pemain dengan usia yang jauh lebih muda Itulah sebabnya City bersedia mempertimbangkan transfer Ramos Banyak klub siap antri demi dapatkan tanda tangan Rahim Sterling Akan ada banyak klub yang siap antri menanti tanda tangan Rahim Sterling jika sang pemain meninggalkan Manchester City Klaim itu datang dari mulut pundit sepak bola Inggris Trevor Sinclair Trevor Sinclair sendiri membahas Rahim Sterling hengkang dari Manchester City lantaran Sang pemain memang sedang dirumorkan ingin meninggalkan The Citizen pada musim panas 2021 Jika benar Rahim Sterling memutuskan untuk pergi dari Manchester City pada bursa transfer musim panas 2021 Trevor Sinclair pun yakin akan ada banyak klub yang mau antri demi tanda tangan penyerang berusia 26 tahun itu AC Milan sulit mempertahankan Hakan Kalhanoglu AC Milan kemungkinan sulit mempertahankan Hakan Kalhanoglu dan mereka sudah memasang tenggat waktu bagi sang gelandang untuk segera menentukan masa depannya Musim 2020-2021 ini menjadi tahun terakhir dalam kontraknya di San Siro dan sejauh ini belum menemui kesepakatan mengenai perpanjangan Negosiasi ekstensi kontrak sudah berjalan Pihak Milan sejauh ini bersikukuh tidak mau menaikkan tawaran gaji 4 juta euro per musim untuk 4 tahun ke depan Sementara kubu bintang asal Turki itu merasa nominal tersebut tidak sesuai dengan tuntutan mereka Apabila tidak ada kesepakatan, maka playmaker berusia 27 tahun tersebut bisa meninggalkan Milan dengan status bebas transfer pada musim panas ini Juventus disebut berpeluang merekrut Kalhanoglu tanpa biaya selain juga ada ketertarikan yang dimunculkan oleh raksasa Liga Premier Inggris Liverpool Real Madrid berpotensi datangkan akraf Hakimi Real Madrid berpeluang untuk memulangkan akraf Hakimi pada bursa transfer musim panas ini Akan tetapi, El Real harus siap mengeluarkan dana besar untuk menebus biaya transfernya Bukan tanpa alasan, mereka ingin datangkan Hakimi untuk mencari pemain berposisi back kanan baru di bursa transfer kali ini Sebab salah satu pemain El Real akan hengkang yang dilukas Vasquez Maka dari itu, Real Madrid harus cepat mencari slot kosong yang ditinggalkan Vasquez Sementara, Dani Carvajal belakangan kerap mengalami cedera Hakimi kabarnya bisa pergi jika Real Madrid menebus sang back di angka 50 juta euro Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!